Seorang ibu di desa Bangun Rejo, kejamatan NA-910 Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, tega membunuh bayinya sendiri. Tersangka membunuh bayinya itu dengan menggunakan senjata tajam pada Senin 23 September. Peristiwa ini terungkap saat warga yang melintas diminta tersangka untuk melihat kondisi bayinya yang tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Dengan kondisi leher nyaris putus, jasad bayi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Menurut ayah korban, sikap istrinya berubah, usai melahirkan. Kasat Reskrim Pores Labuan Batu AKP Tuku Rifanda Iksan pada Rabu pagi menjelaskan, polisi masih mendalami motif tersangka. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga tidak menginginkan kehadiran bayi laki-laki yang sudah lama dinanti oleh suaminya. Polisi juga akan melakukan tes kejiwaan untuk mengetahui kondisi psikologis tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia Seorang ibu di Labuan Batu, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa bayinya yang baru berusia 18 hari dengan menggunakan senjata tajam. Menurut sang suami, sikap istri ini berubah, usai melahirkan. Dan saat ini polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kasus ini, sudah ada jurnalis transmedia Ashar Effendi Manurung yang ada di Labuan Batu, Sumatera Utara. Selamat siang, Ashar. Ashar, sejauh ini apakah ada perkembangan terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan polisi terkait tersangka ini? Terutama terkait dengan kejiwaan yang mungkin diidap oleh tersangka ini? Baik Alvin, sejauh ini polisi telah memeriksa beberapa orang saksi termasuk suami korban, suami pelaku sendiri. Namun pihak kepolisian sementara belum memeriksa kejiwaan dan mental si pelaku. Ada pun beberapa saksi yang telah diperiksa, yakni suami, tetangga, serta beberapa saksi yang melihat peristiwa kejadian tersebut pada Senin pagi kemarin. Begitu Alvin. Ya, menurut keterangan tetangga, apakah penyiksaan ini dan akhirnya berujung pada pembunuhan ini bahwa baru dilakukan pertama kali atau sebelumnya para tetangga ini sempat mendengar atau menduga bahwa kejadian ini adalah bukan kali pertama saja gitu? Pernah beberapa hari sebelumnya sudah melakukan kejadian serupa begitu? Dari keterangan pihak kepolisian yang selesai memeriksa beberapa orang saksi termasuk suami pelaku sendiri menyatakan bahwasannya sebelumnya pelaku ini tidak memiliki tingkah laku atau perilaku yang aneh. Dari dua dalam dua anak pertama mereka yang terdiri dari jenis kelimin perempuan, dua-duanya. Jadi, kesehariannya biasa saja. Namun, pada persalinan yang ketiga ini karena suaminya mengharapkan anak laki-laki, dari situlah mulai dari kejanggalan-kejanggalan yang diperilaku dari pelaku ini ditimbulkan. Dan menurut keterangan pelaku sendiri bahwasannya pelaku mengakui bahwasannya dia takut akan kasih sayang oleh suaminya luntur ketika anak yang dilahirkannya itu laki-laki. Dan begitulah kronologis dari motif si pelaku sendiri ketika memberikan kesaksiannya. Dan penyiksaan ini baru pertama akan dilakukan atau sudah sebelumnya sempat dilakukan oleh tersangka ini, Azhar? Sebelumnya tidak pernah, Albin. Bahwasannya perilaku pelaku sendiri normal-normal saja dan wajar-wajar saja. Tidak pernah ada yang aneh. Hal itu disampaikan oleh suaminya sendiri ketika memberikan kesaksian di Polres Labuan Batu. Oke, baik. Dan apakah Polres Labuan Batu juga nantinya akan mendatangkan psikolog begitu untuk memeriksa lebih lengkap lagi terkait dengan status kejiwaan dari tersangka ini, Azhar? Ya, pihak kepolisian sendiri memberikan kepastian akan memeriksakan kejiwaan dan mental si pelaku sendiri. Namun, waktu dan waktunya belum ditentukan. Bisa jadi dalam pekan ini mereka akan memeriksakan kejiwaan dan mental si pelaku. Karena ada kemungkinan besar bahwasannya kejiwaan dan mental si pelaku ini mengalami gangguan. Seperti itu, Albin. Oke, baik. Terima kasih, Azhar. Jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Labuan Batu, Sumatera Utara.